Dari pemantauan citizen jurnalis Mulyadi Abdillah, proses evakuasi melalui jalur udara dilakukan sekitar pukul 9 pagi. Dua helikopter Super Buma TNI Angkatan Darat dan Basarnas Balikpapan berangkat dari Tarakan menuju lokasi jatuhnya helikopter di desa Longsulit, Kabupaten Malina. Sebelumnya satu helikopter TNI Angkatan Darat dengan sejumlah pasukan penyelamat sudah berangkat terlebih dahulu untuk mengevakuasi keempat korban yang masih di lokasi. Terima kasih.